Lalu bagaimana suasana puasa atau ramadhan di Rusia? Kita akan sapa warga negara Indonesia yang tinggal di sana untuk menjalankan ibadah puasa? Ada melalui sambungan Skype Fahmi Muhammad di sana. Assalamualaikum, selamat siang waktu Indonesia, Mas Fahmi. Waalaikumsalam, selamat siang juga waktu St. Petersburg. Oke, sama waktu siang. Kalau kita dengarkan informasi yang beredar bahwa ada yang mengatakan bahwa puasa di Rusia ada yang mengatakan 19 jam, 21 jam, ada 22 jam juga bahkan. Sebenarnya berapa jam puasa di sana, Mas Fahmi? Ya, jadi puasa di Rusia ini tergantung dengan positif geografis dari kotanya itu sendiri, Mas. Jadi tergantung musim juga. Seperti di kota St. Petersburg ini contohnya, jadi kota ini secara geografis itu terletak di utara, di dekat kutub. Jadi waktu puasanya itu sekitar 20 jam. 20 jam, jadi tidak heran ketika ada informasi yang berbeda-beda bahwa ada yang mengatakan 20, 19, sampai 22, karena ini berbeda-beda untuk setiap kotanya ya, sesuai dengan letak geografisnya. Oke, selama 20 jam, khususnya di St. Petersburg, apa yang menarik di sana? Mungkin dari menunya ada yang khas, apa yang biasa dilakukan warga negara Indonesia yang muslim di sana, Mas Fahmi? Untuk warga negara Indonesia sendiri, untuk menubur bukanya hampir sama saja dengan menubur buka di Indonesia ya. Karena kiblatnya kita sebagai orang muslim kan kebanyakan juga meniru adatnya dari orang Arab sendiri. Kita berbuka biasanya dengan air putih dan kurma, kemudian sholat. Untuk yang membedakan itu biasanya dari makan beratnya. Jadi, menu andalan di Rusia ini ada semacam daging domba, dan nama makannya di sini itu plof. Jadi, itu semacam nasi goreng, cuman dia tidak digoreng, jadi dia direbus, tapi ibasnya itu nasi yang direbus menggunakan bumbu. Oke, jadi ada daging khusus yang biasa disantap pada saat berbuka ya, setelah sholat maghrib tentunya. Nah, menikmati hidangan berbuka puasa tersebut bersama dengan warga negara Indonesia di sana. Apakah ada waktu-waktu pertemuan khusus mungkin berbuka puasa bersama, mungkin di kedutaan atau di mana? Mas Fahmi. Iya, jadi kita punya, di sini kan kita punya organisasi, jadi organisasi tersebut punya program tahunan, di mana kita setiap tahunnya itu menghadirkan acara-acara perkumpulan ya, untuk seluruh anggota warga Indonesia yang ada di kota Samputus berkini, termasuk berbuka puasa bersama di kota ini. Jadi untuk KBRI sendiri, di kota ini tidak ada, jadi adanya cuma di kota Moskow, tapi kita tetap mengadakan buka puasa bersama di sini, dengan orang-orang Indonesia yang ada di sini. Baik. Karena kebetulan di sini orang Indonesia juga banyak ya. Baik Mas Fahmi, selamat menjalankan ibadah puasa, salam untuk teman-teman di sana dari Indonesia, untuk yang ada di St. Petersburg, Rusia. Selamat siang. Wassalamualaikum Wr. Wb.